Di video kali ini teman-teman saya akan membuat sambal bawang sangat enak dan juga praktis Pertama disini saya butuhkan 1 ons cabai rawit caplak ada yang merah ada juga yang hijau Untuk cabainya ini boleh diganti dengan cabai rawit biasa ya teman-teman Saya kerat dulu bagian pinggirnya seperti ini supaya nanti pada saat digoreng tidak meletup ya Atau tidak meletus Oke dan ini cabainya sudah selesai dikerat Untuk bawang merahnya saya pakai ini 1 genggam penuh bawang merah Tidak saya hitung teman-teman berapa siung ya Saya pakai yang ukuran kecil karena biasanya yang kecil ini lebih wangi dan juga lebih enak Saya panaskan wajan lalu dituang minyak secukupnya Oke dan jika minyaknya sudah panas langsung aja dimasukkan cabainya Ini saya goreng bertahap ya teman-teman cabainya dulu Cabai ini digoreng hingga layu atau hingga matang Cabai rawit seperti ini sangat pedas ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang tidak tahan pedas Boleh diganti dengan cabai rawit yang biasa Oke dan ini sudah matang cabai rawitnya langsung aja saya pindahkan dalam ulekan Lanjut menggoreng bahan yang kedua yaitu bawangnya Digoreng dulu bawang ini hingga benar-benar matang Wajib matang ya teman-teman bawangnya ini supaya nanti lebih wangi dan juga lebih enak Supaya tidak ada aroma mentah bawangnya Oke ini bawangnya akan saya biarkan dulu di wajan ini Supaya lebih matang Dan akan saya ulek dulu cabai yang sudah dipindahkan ke ulekan tadi ya Cabainya ini sangat gampang di ulek karena sudah digoreng jadi sudah layu Dan untuk sambal bawang ini teman-teman biasanya teksturnya kasar ya Jadi ini di uleknya tidak usah halus banget Terima kasih telah menonton Oke saya rasa ini sudah cukup ya Biar tidak usah halus banget Langsung aja dimasukkan bawangnya Kemudian di ulek kembali bawang ini Tapi jangan sampai halus banget Cukup pecah aja ya Nah seperti ini Oke bawangnya sudah pecah Sudah mulai tercampur dengan cabainya Langsung aja ditambahkan garam Dan juga roikoy atau masako Setelah itu di ulek kembali agar semuanya tercampur Jadi untuk membuat sambal bawang ini sangat praktis ya teman-teman Bahannya juga hanya sederhana banget Langsung aja dituang minyak sisa penggorengan bawang dan cabai tadi Tidak usah banyak-banyak ya teman-teman Supaya tidak terlalu berminyak banget Nah cukup seperti ini aja Lalu di ulek-ulek semuanya agar tercampur dengan minyaknya Bahannya hanya dua jenis aja ya Hanya bawang dan juga cabai rawit Tapi rasanya anak banget Oke di ulek-ulek terus Sampai semuanya benar-benar tercampur Bersihkan cobeknya Supaya jangan membacir Nah ini dia teman-teman Sambal bawang yang super enak banget Super gurih Hasilnya ini pedas ya teman-teman Jadi buat yang gak tahan Silahkan ganti cabai rawitnya Jangan pakai yang ini Terima kasih buat teman-teman yang mau menonton video ini Silahkan coba di rumah teman-teman Super praktis dan super enak Cocok banget ini untuk Ayam goreng, ikan goreng Atau dimakan bersama lalapan juga Ini enak banget Oke sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya